Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat luar biasa sosok waliullah yang satu ini Beliau adalah rajanya para wali-wali Allah SWT Yang sangat terkenal di kalangan pala sufi ahli tasawuf sampai saat ini Karena kealiman dan ketahukan beliau kepada Allah SWT Beliau juga memiliki banyak sekali karomah yang luar biasa Ya, beliau adalah Syah Abdul Qadir Al-Zailani Bernama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibni Abi Salih Za'udas Al-Zailani dari negeri Baghdad, Irak Syah Abdul Qadir Al-Zailani masih keturunan Nabi Muhammad SAW Jika dirudukan ke atas, maka akan sampai ke Khalifah Ali bin Abi Talib Syah Abdul Qadir Al-Zailani sejak kecil dididik dalam lingkungan keluarga sufi Dan dibesarkan dengan kajian agama Islam yang kuat Sehingga terus mematangkan kekuatan batin yang dimilikinya dengan mengaji sejak berusaha 10 tahun Di usaha 18 tahun, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu ke berbagai ulama besar di sana Baghdad merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar Sehingga tak heran, dan disinilah yang menjadikan beliau ulama hebat serta rajanya para wali Allah yang masyur hingga saat ini Syah Abdul Qadir Al-Zailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarikat terbesar di dunia Bernama Torekot Qadiriyah Menurut kitab manakib Syah Abdul Qadir Al-Zailani, jumlah karoma dan kajiban luar biasa yang dimiliki beliau sangat banyak sekali Kelebihan ini semata-mata adalah pemberian Allah SWT atas keistimewaan beliau Lalu seperti apa kisah karomahnya? Tonton video ini sampai selesai Yang pertama, membunuh dan menghidupkan burung Pada suatu hari, ketika Syah sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis Seekor burung terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang mengganggu majelis itu Maka Syah Abdul Qadir Al-Zailani pun berkata Wahai angin, ambil kepala burung itu Seketika itu juga, burung itu jatuh ke atas majelis itu dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya Setelah merat keadaan burung itu, Syah Abdul Qadir Al-Zailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu Lalu disambungkanlah kepala burung itu ke badannya Kemudian Syah Abdul Qadir berkata Bismillahirrohmanirrohim Dengan serta-merta, burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh Maka takjublah para hadirin di majelis itu Karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui tangan Syah Abdul Qadir Al-Zailani Yang kedua, dililit seekor ular saat mengaji Pada suatu hari, Syah Abdul Qadir Al-Zailani mengaji di majelis beserta murid-muridnya Tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh Maka orang rame yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang-langgang ketakutan Tetapi Syah Abdul Qadir hanya duduk dengan tenang saja Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan merayap-merayap di badannya Setelah itu ular itu naik pula ke lahirnya Namun Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh Dan ia seperti berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Setelah itu ular itu pun menghilang Kami pun lantas bertanya kepada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu Menurut beliau, ular itu telah berkata Bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain Tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Yang ketiga, melayang di udara saat berdakwa Al-Khattab, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Suatu hari ketika Syekh sedang memberikan ceramah Beliau tiba-tiba naik beberapa langkah ke angkasa Dan beliau berkata Wahai Israel, berhentilah dan dengarkanlah kata-kata Sang Muhammad Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya semula Ketika beliau diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut Beliau menjawab Abu Al-Abbas Al-Khattab berada di atas sana Tadi ia sedang melintas di majelis kita ini Maka aku memintanya berhenti dan berkata kepadanya Apa saja yang aku dakwakan kepada kalian semua Yang keempat, melempar perampok dengan sandal Pada tiga hari bulan sofar Kami menurut Syekh berada di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu Syekh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah Setelah selesai menunaikan sholat dua rokaat Dia bertempik dengan tiba-tiba Dan telah melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu Dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata Selepas itu, dia bertempik sekali lagi Lalu melemparkan terompah yang satu lagi Kami yang berada di situ pun melihat dengan ketakjupannya Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan maksud semua itu 23 hari kemudian Sebuah kafilah datang untuk menziarai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Mereka membawa hadiah-hadiah untuknya termasuk baju, emas, dan pera Dan yang anehnya termasuk juga sepasang terompah Apabila kami amat-amati Kami telah melihat terompah-terompah itu adalah terompah-terompah yang pernah dipakai oleh Syekh Abdul Qadir pada masa lahulu Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafilah itu Dari manakah datangnya sepasang terompah itu? Inilah cerita mereka Pada tiga hari bulan sofa yang lalu Ketika kami sedang di dalam satu perjalanan Kami diserang oleh satu kekumpulan perampok Mereka telah merampas semua barang-barang kami Dan membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke suatu lembah untuk dibagikan di antara mereka Kami pun berbicara sama sendiri dan mencapai satu keputusan Kami lalu menyeru Syekh Abdul Qadir Arjali agar menolong kami Kami juga telah bernadar Apabila kami sudah selamat kami akan memberinya beberapa hadiah Tiba-tiba kami mendengar satu jeritan yang amat kuat Sehingga menggegirkan lembah itu Dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat cepat sekali Beberapa waktu kemudian terdengar satu lagi bunyi yang sama Dan kami lihat satu lagi benda seumpah mata dia sedang melayang ke arah yang sama Selepas itu kami melihat perampok-perampok itu berlari lintang-lantang Dari tempat mereka sedang membagikan harta rampasan itu Dan meminta kami mengambil balik harta kami Karena mereka telah ditimpa suatu kecelakaan Kami pun pergi ke tempat itu Kami lihat kedua orang pemimpin perampok itu telah mati Di sini mereka pula ada sepasang terompah Inilah terompah-terompah itu Yang kelima, wanita cantik dicuri jin Pada suatu hari pada tahun 537 Hijriah Seorang laki-laki dari kota Baghdad datang bertemu dengan Sheikh Al-Jailani Dan berkata bahwa dia mempunyai seorang anak darah cantik berumur 16 tahun bernama Fatima Anak darahnya itu telah diculik diterbangkan dari atas anjungan rumahnya oleh seorang jin Maka Sheikh Abdul Qadir pun menyuruh laki itu pergi pada malam hari itu Ke suatu tempat bekas rumah robo di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kar Carilah bonggol yang kelima Dan duduklah di situ Kemudian gariskan satu bulatan di sekelilingmu di atas tanah Kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah Dan di atas niat Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin Dengan berbagai rupa dan bentuk Janganlah engkau takut Apabila waktu telah fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar Dia akan bertanya hajatmu Katakan kepadanya yang aku telah menyuruhmu engkau datang bertemu dengannya Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuan itu Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Sheikh Abdul Qadir itu Beberapa waktu kemudian, datanglah Jin Jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu Tetapi Jin Jin itu tidak berkuasa untuk melintas garis bulatan itu Jin Jin itu telah datang bergilir-gilir Yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan Dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seokor kuda Dan disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu Dan bertanya kepada lelaki itu Wahai manusia, apakah hajatmu? Lelaki itu pun telah menjawab Aku disuruh oleh Sheikh Abdul Qadir Ejelani untuk bertemu denganmu Begitu mendengar nama Sheikh Abdul Qadir Ejelani yang diucapkan oleh lelaki itu Raja Jin itu pun turun dari kudanya dan terus menguju bumi Kemudian Raja Jin itu duduk di atas bumi Disertai dengan seluruh anggota rombongannya Sesudah itu, Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang Jin Setelah mendengar cerita lelaki itu Raja Jin itu pun memerintahkan akan dicari si Jin yang bersalah itu Beberapa waktu kemudian dibawalah kehadapan Raja Jin itu Seorang Jin lelaki dari negara China Bersama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya Raja Jin itu bertanya Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub? Jin lelaki dari negara China itu mengatakan Bahwa dia jatuh cinta dengan anak manusia itu Raja Jin itu pulang memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya Dan Jin dari negara China itu dikenakan hukuman pancung kepala Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu Yang sangat patuh kepada Syed Abdul Qadi Al-Jilani Raja Jin itu lalu berkata Sudah tentu, karena Syed Abdul Qadi Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya Semua kelakuan Jin-Jin yang jahat Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi Karena telah lari dari sebab kehebatannya Allah SWT telah menjadikan Syed Abdul Qadir bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia Bahkan juga bagi seluruh bangsa Jin Wallahu alamu biswab Nah itulah 5 karumah Syed Abdul Qadir Al-Jilani yang luar biasa Untuk kisah selanjutnya akan saya buatkan pada sisi part 2 di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video kisah managap ini Semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah SWT Jangan lupa tinggal aja dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya Agar channel ini sebagai bermanfaat untuk masyarakat luas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh